Mondah panuduh karena ngalicik, mengpuluh-puluh KPPS di Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung ngalakonan unjuk rasa diharapkan kantor DPCP DIP Kabupaten Bandung. Pihaknya nandesgen tekungsi ngalicikan atau wacurang turta ges digawe, luiyukan na prosedur TKPU. Mengpuluh-puluh anggota KPPS di Kecamatan Balendah Kabupaten Bandung ngalakonan aksi unjuk rasa setutas ayana usulan Pangajuk Angket Kecurangan Pemilu 2024 anu dilakonan ku calon presiden nomor Undi Tilu anu ogi diusung ku PDIP Ganjar Pranowo sabatara waktu kata penakon eta aksi te dilakonan secara ngeledak nalika jam kosong pihak KPPS anu kacida singgat ukur pila kadar nyuaraken sorahate anu pangjerona jengka jujuran Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 anu ngamalirka pihak KPPS di TPS tebenar tur pihak nages ngalakonan tugas nalu yukana prosedur TKPU serasa orang anggota KPPS Barendah Kabupaten eta tuduhan te matak ngarahetan anhatena aripangna kita sa prakoyan nyoblos tepik kaki wari dirina terus digawe berang peting turta ukur nga sosak kedapan buruh nate sapira anu ditampak ku KPPST buru dibayar ku panuduh anu matak kenapa menyuarakan ini semua karena saya pribadi sungguh kecewa atas apa yang sekarang lagi marah atas kecurangan-kecurangan yang banyak terjadi di tiktok-tiktok media sosial dituduh ya dituduh apa sih namanya yuk pokoknya kita tuh dituduh gitu dituduh curang sakuma anu kabibaraken calon presiden nomor undi tilu ganjar pranowo ngajukan hak angket KDPR RI lanteran air indikasi kecurangan pemilu 2024 yata usulan ganjar te dibagiakan ku tilu partai koalisi perubahan anungusung pasangan anis waswedan mohemin iskandar nyata nasdem PKB jeng PKS haripangna diajukan hak angket tes satu tas kubu paslon nomor undi hijijeng tilu nombraken boga sejumlah yang bukti kecurangan dina prak-prakan pemilihan presiden jemaknya presiden anu dilakonan PRM 14 Februari 2024 Yohana Kuniawan, Bandung TV